Zoe Abes ini mulai terjun ke dunia peran, awal mulainya jadi cameo, jadi figuran ya Itu gimana ceritanya siapa tau nih, banyak juga di luar sana yang mau ngambil jadi aktris segala macem Mulai dari dunia peran, dari figuran dan sekarang udah dapet pemeran utama Itu gimana perjalanannya Zoe? Jadi semuanya berawal, aku ini sebenernya anak iklan Aku anak iklan itu selama 2 tahun Dan aku awalnya agak kekel, aku gak mau, aku mau jadi iklan aja karena pengen fokus sekolah Sampai akhirnya aku ditawarin cameo, karena kebetulan cameonya waktu itu cuma sekitar 2 scene Jadi gak ada dialog, jadi it's not that hard, kita hanya bisa ekspresi Tapi aku dari situ karena aku di lokasinya lumayan, aku dari pagi sampai malam Aku ingat banget tuh, itu lagi puasa Dan aku ngeliat lah proses syutingnya kayak gimana, aktor dan aktrisnya waktu itu seperti apa Dan dari situ aku kayak, aku jadi klik aja gitu di kepala aku Aku pengen juga ya gitu, kayaknya kalau aku belajar dan mumpung aku masih muda, gak ada salahnya sih gitu Akhirnya terjun lah ke dunia peran ini Berapa lama sih waktu itu dari jadi cameo sampai kedapat pemerintah utama, itu berapa lama? Prosesnya sih gak lama, tapi gak cepet juga ya kak Aku pertama kali cameo itu 2015 akhir, disitu akhirnya aku coba-coba, disitu aku malah awalnya sih aku gak dapet Cuman aku malah lebih belajar waktu casting, karena waktu casting kan gitu ya dikasih beberapa karakter Dan juga dialognya gak panjang, tapi aku malah lebih belajar tuh dari situ Awalnya aku dapet cameo lagi di FTV, disitu aku berdialog, nah dari situ aku mulai belajar-belajar lagi Akhirnya aku dapet sinetron, walaupun perannya kecil, tapi dari situ aku lebih belajar dari orang-orang di sekitar aku sih kak Dapet energinya ya, ada kayak kemauan buat maju terus Yes